Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Wolandungo. Mari kita belajar dari Esther pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapak Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anakmu. Kami memuliakan namamu sebab engkau Allah yang sungguh baik menjaga memelihara kami sampai detik ini. Kini saat ini kami membelajar dari firmanmu. Ya Rauh Kudus, tuntun kami dengan kuasamu. Kami percaya dengan kuasa Tuhan, kami mengerti firmanmu. Dengan kuasa Tuhan, kami dapat melakukan kebenaran firman ini. Kami menyambut kewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca kitab Esther pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Ratu Wasti dibuang. Pada saman Ahasweros, dialah Ahasweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Etiopia. Pada saman itu ketika Raja Ahasweros bersemayam di atas takta kerajaannya di dalam Benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia dan media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan baginda. Di samping itu baginda memamerkan kekayaan kemudian kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka Raja mengadakan perjamuan lagi tujuh hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam Benteng Susan. Daripada orang besar sampai kepada orang kecil bertempat di pelataran yang ada di Taman Istana Raja. Di situ tirai-tirai daripada kain lenan mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmar putih sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmar putih, gewang, dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpa-limpa sebagaimana layak bagi raja. Ada pun aturan minum ialah, tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasveros. Pada hari yang ketujuh ketika raja yang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah beginda kepada mehuman, bista, harbona, bita, abakta, zetar, dan karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasveros. Supaya mereka membawa wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi ratu wasti menolak untuk menghadap menurut tita raja yang disampaikan oleh sida-sida itu sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Ada pun yang terdekat kepada baginda ialah Garsena, Zetar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan memukan ketujuh pembesar persia dan media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas ratu wasti menurut undang-undang karena tidak dilakukannya tita raja Ahasweros yang disampaikan oleh sida-sida? Maka sembah memukan dihadapan raja dan para pembesar itu, Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah raja Ahasweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang, Raja Ahasweros menitakan supaya wasti sang ratu di bawah menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga, istri para pembesar raja di persia dan media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu tita kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang persia dan media, sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa wasti dilarang menghadap raja Ahasweros dan bahwa raja akan mengharuniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul memukan itu. Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat kesegenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya bunyinya. Setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Sampai di sini batas pembahasan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Sedara, pernahkah Anda membayangkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu pesta? Ya kita bayangkan saja misalnya pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun kemudian yang kita undang hanya orang-orang di sekitar kita, kelompok kita, keluarga kita. Tidak banyak-banyak yang pasti kita mengadakan pesta perayaan ulang tahun. Nah berapakah anggaran yang kita butuhkan untuk perayaan pesta itu? Pasti jumlahnya bukan ratusan ribu tetapi jutaan. Sebab untuk sebuah perayaan pesta, untuk biaya dekorasinya, untuk biaya yang melaksanakan pelayanan, ibadah dalam pesta itu, kemudian untuk biaya makanan dan minuman yang diadakan untuk pesta itu, itu tidak sedikit. Jutaan rupiah. Nah pernahkah Anda membayangkan bagaimana kalau pesta itu satu bulan diadakan? Oh itu anggarannya besar lagi. Nah bagaimana jika enam bulan? Mungkin Anda berpikir, mana ada orang buat pesta enam bulan? Sedara, itu pernah terjadi dalam sejarah. Sebuah pesta yang diadakan seratus delapan puluh hari atau enam bulan. Dan pesta itu diadakan di kerajaan Persia. Kita bisa membayangkan berapa cip, berapa pramusaji, berapa penerima tamu yang berdiri lelah untuk pesta itu. Nah pesta sebesar itu pernah dibuat oleh seorang raja yang bernama Ahasveros. Ahasveros, raja kerajaan Persia. Ahasveros itu adalah raja yang menggantikan ayahnya yang bernama Darius. Dalam ayat satu disebutkan, raja ini menguasai 127 daerah. Dari India sampai ke Ethiopia, itu berarti menguasai tiga benua. Dari benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Kekuasaan yang besar sekali yang dimiliki oleh raja Ahasveros. Raja ini memerintah dari tahun 486 sebelum masehi sampai tahun 465 sebelum masehi. Itu berarti selama kurang lebih 21 tahun raja ini berkuasa di Persia. Nah saudara sekalian, pusat pemerintahan dari kerajaan ini adalah kota Susan. Dan di kota Susan ini ada sebuah benteng namanya Benteng Susan. Nah benteng Susan ini adalah tempat peristirahatan raja. Jadi kalau raja mau santai karena itu adalah musim dingin, maka dia akan pergi ke benteng Susan. Nah di benteng itulah raja mengadakan pesta. Pertanyaan kita, ini pesta apa? Kita bisa menggalinya dari ayat 2. Dalam ayat 2 kita membaca ada sebuah kata di sini, yaitu kata perjamuan. Perjamuan. Jadi Ahasveros mengadakan perjamuan. Perjamuan apa? Untuk memahami tentang hal ini, mari kita lihat Alkitab berbahasa Ibrani. Kata perjamuan di sana dalam Alkitab berbahasa Ibrani adalah misteh. Artinya pesta minum-minum anggur. Jadi bukan pesta makan minum, tetapi pesta minum-minum anggur. Itulah pesta yang diadakan oleh raja Hasveros yang berlangsung selama 6 bulan. Dan kemudian dia tambah lagi 7 hari, jadi 6 bulan lebih, raja ini mengadakan pesta yang meriah. Lalu apa motivasi dari Ahasveros? Bagi kita kan ini sebuah pemborosan. Mengadakan pesta, satu hari saja sudah terasa pengeluarannya. Apalagi ini 6 bulan, 7 hari. Apa sesungguhnya motivasi dibalik tindakan Ahasveros mengadakan pesta yang sebesar ini? Saudara sekalian, dari ayat 4 kita tahu motivasinya hanya satu, yaitu pamer kekayaan. Nah orang yang suka pamer kekayaan seperti ini, itu disebut orang yang sombong. Sebab salah satu karakteristik orang yang sombong adalah suka membanggakan apa yang dimilikinya, suka memamerkan apa yang dimilikinya. Dia menceritakan itu, dia memamerkan itu. Nah orang sombong tidak mau ada yang lebih baik dari dirinya. Karena itu Ahasveros menggelar sebuah pesta yang cukup panjang, yang jarang terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi dalam sejarah kerajaan-kerajaan sebelumnya atau sejarah kerajaan sesudah itu. Pesta 6 bulan, 7 hari yang dilakukan oleh Ahasveros ini sesungguhnya mengisyaratkan kepada kita semua biar semua orang tahu betapa kayanya dan berkuasanya dirinya. Jadi Ahasveros mengadakan pesta sebesar itu untuk menunjukkan kepada semua orang betapa kayanya dia, betapa berkuasanya dia, betapa hebatnya dia dalam memimpin kerajaan Persia. Dari ayat 5 sampai ayat yang 9 diperlihatkan kemewahan pesta itu. Setelah pesta 6 bulan dan raja menambahnya lagi 7 hari untuk rakyatnya. Pesta itu menggunakan dekorasi aneka warna minumannya di piala emas. Bayangkan saudara sekalian minumannya dituang di piala emas dan aturan minum yang memberi kebebasan bagi rakyatnya. Dan bukan hanya itu bukan hanya raja yang berpesta bukan cuma raja yang mengadakan pesta tetapi juga pendamping hidupnya yaitu Ratu Wasti juga mengadakan pesta bersama dengan teman-teman perempuannya. Nah, prahara kemudian terjadi terjadi dalam pesta itu ketika raja yang sedang riang bimbiranya dalam keadaan mabuk karena anggur raja meminta agar Ratu Wasti datang datang ke hadapannya menggunakan makota dan mempertontonkan kecantikannya kepada peserta pesta. Ini sebuah tindakan yang konyol saudara sekalian. seorang pendamping hidup seorang permasyuri harus memperlihatkan kecantikannya di hadapan orang-orang yang paling banyak saat itu dalam keadaan mabuk karena ini adalah pesta anggur pesta minum anggur. Nah, Ratu Wasti menolak. Dia tidak mau mempertontonkan kecantikannya di hadapan orang banyak sebab dia berpikir kecantikannya itu hanyalah untuk suaminya. Ratu Wasti menolak permintaan raja. Ratu Wasti yang menolak permintaan raja ini pada akhirnya menanggung akibatnya. Raja sangat marah. Alkitab mencatat raja sangat keram atas tindakan Ratu Wasti ini. Lalu raja memanggil penasihat kerajaan. Dia meminta pertimbangan mereka apa yang harus dilakukan kepada Ratu Wasti yang jelas-jelas telah membantah titahnya. Lalu atas nasihat memukan salah satu dari penasihat raja itu Raja Ahasweros pada hak Raja Ahasweros pada akhirnya mengambil keputusan saya mencatat ada dua keputusannya yang pertama Ratu dilarang menghadap Raja dan jabatan Ratu itu diserahkan kepada yang lain. Yang kedua Raja Ahasweros mengeluarkan surat kepada seluruh kerajaan di bawah kekuasaannya agar semua laki-laki yang telah menikah itu menjadi kepala keluarga. Nah keputusan diambil di saat Raja Ahasweros sedang mabuk. Sedara pertanyaan kita sekarang apa sesungguhnya yang mau disampaikan oleh kitab Esther ini? Apa sesungguhnya yang mau disampaikan melalui cerita dalam kitab Esther ini? Jumat yang dikasih Tuhan pertanyaan kita sekarang adalah apa sesungguhnya pesan yang mau disampaikan oleh cerita ini? Apa sesungguhnya pesan yang mau disampaikan oleh kitab Esther ini kepada kita? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama Esther mau menunjukkan kepada kita bahwa kebiasaan bangsa Persia adalah pesta pora dan mabuk-mabukan. Sekali lagi kebiasaan bangsa Persia yang oleh bangsa Israel disebut bangsa kafir adalah pesta pora dan bermabuk-mabukan. Dan pesta ini diadakan untuk pamer kekayaan. Dan bukan hanya itu ini sesungguhnya dibalik semuanya ini pesta ini diadakan untuk unjuk kekuasaan. Karena itu semua pembesar dari kerajaan-kerajaan jajahannya itu diundang dalam pesta itu. Jadi jadi raja sengaja memperlihatkan kekayaannya. Sengaja memperlihatkan kekuasaannya. Sengaja memperlihatkan pengaruhnya agar tidak ada dari kerajaan-kerajaan yang dibawa jajahannya. Berani memberontak karena kekuatan yang dimiliki oleh raja ini sangatlah besar. Kitab Esther mau mengatakan kepada kita bahwa ini adalah cara hidup yang salah. Ini cara hidup bangsa kafir. Pamer kekayaan. Pamer kekuasaan. Ini adalah cara hidup bangsa kafir. Dan ini adalah perilaku yang sombong. Mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan kekuasaan lalu merendahkan orang lain. Itu pesan yang disampaikan oleh bacaan kita saat ini. Bahwa kita sebagai umat Allah jangan berperilaku seperti bangsa Persia yang suka pestapora, yang suka mabuk-mabukan, yang sombong dan merendahkan orang lain. Yang kedua, kitab Esther menunjukkan kepada kita dampak atau pengaruh buruk dari kemabukan. ketika mabuk orang yang gembira. Ketika mabuk orang kehilangan kontrol diri dan mengambil keputusan yang salah. Dalam cerita ini kita menemukan Ahasverus melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Ada dua bahkan tiga keputusan Ahasverus yang salah. Yang pertama, dia meminta wasti mempertontonkan kecantikannya di antara orang-orang yang sudah mabuk saat itu. Ini kan tindakan gila saudara sekalian. Coba kita berimajinasi kalau kita punya pendamping hidup, lalu pendamping hidup kita itu mempertontonkan kecantikannya di hadapan orang-orang yang mabuk. Bukankah ini adalah tindakan yang tidak benar? Yang kedua, membawa urusan pribadi ke rana publik. Bayangkan saudara sekalian, untuk urusan rumah tangga yang seharusnya itu dapat diselesaikan oleh Ahasverus dan Ratu Wasti oleh Raja Ahasverus ini dibawa ke rana publik. Raja Ahasverus meminta nasihat dari penasihat kerajaan mau diapakan ratu ini. Yang ketiga, Raja Ahasverus mengambil keputusan yang salah, melarang Ratu Wasti menghadap dirinya dan keratuannya itu diserahkan kepada yang lain. Ini jelas keputusan yang salah. Hanya karena Ratu Wasti menolak untuk menghadap dia. Raja Ahasverus mengambil keputusan yang salah. Dan semua keputusan yang salah ini berawal dari kemabukan dari Raja Ahasverus. Berawal dari kebiasaan minum anggur, mabuk, lalu dia mengambil keputusan yang salah. Nah sedara sekalian sekarang apa pesan Tuhan bagi kita? Setelah kita belajar firman Tuhan ini, mari kita bertanya apa pesan Tuhan bagi kita? Apa pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada umat Allah di muka bumi ini? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, hiduplah bijaksana dan dalam kerendahan hati. jauhi kesembongan, pamer kekayaan dan unjuk kekuasaan. Hiduplah sebagai umat Allah yang selalu mengandalkan kuasa Tuhan dan menghormati orang lain. Jadi, cara hidup Ahasverus yang salah ini sesungguhnya mau diperhadapkan dengan cara hidup Mordecai dan Esther dalam kitab Esther ini. Cara hidup yang bijaksana, cara hidup yang rendah hati, cara hidup yang tidak sombong. Yang kedua, jauhilah kebiasaan minum anggur hingga mabuk. Mengapa? Sebab dampaknya negatif, pengaruhnya negatif. Kita akan kehilangan pengendalian diri dan karena sudah kehilangan kontrol atas diri kita, kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Orang yang percaya pada Yesus tidak akan membiarkan dirinya dikuasai oleh anggur, dikuasai oleh alkohol, tetapi memberi dirinya dikuasai oleh roh kudus. Roh kudus lah yang membimbing hidupnya, yang menguasai hidupnya, dan dia tidak pernah ikhlas mau dikuasai oleh alkohol. Saudara, sekarang apa simpulan dari cerita ini bagi kita? Apa syaripati pesan dari firman Tuhan ini bagi kita? firman Tuhan ini sesungguhnya memengajak kita, memotivasi kita untuk hidup rendah hati. Seperti yang telah diteladankan oleh Kristus, dia rela menjalani penderitaan, memikul salib, bahkan mati di atas kayu salib, demi untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini. Yesus menempuh kehidupan yang rendah hati, sampai akhir hidupnya, dia tunduk pada rancangan Bapak Surgawi. Hiduplah bijaksana, jangan sembarang hidup, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh alkohol, tetapi biarlah hidupmu dikuasai oleh Rok Kudus. Tuhan memberkati kita semua, Salam. Amin. selamat menikmati, menikmati, menikmati. Terima kasih.